Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Rahjainal91 kali ini saya akan membagikan resep kepada anda cara untuk mengobati stroke ya insya Allah dengan bahan ini dan rutin mengkonsumsinya kita dapat menghilangkan stroke pertama-tama bahan yang saya gunakan adalah ini daun dan buah ciplukan ya daun dan buah ciplukan ini termasuk bahannya sangat mudah dicari di persawahan di hutan-hutan banyak loh teman-teman kita sangat mudah untuk mencarinya ini termasuk tanaman liar ya kemudian kita gunakan air 300 ml kita lanjut cara pembuatannya ya kita iris terlebih dahulu daun ciplukan dan buahnya yang telah kita cuci bersih kemudian kita iris kecil-kecil ya kemudian kita iris kecil-kecil ya jangan terlalu kita belah dua aja tiga kemudian kita masukkan ke dalam panci lalu kita rebus menggunakan air 300 ml kemudian kita rebus sampai mendidih setelah mendidih kemudian kita angkat masukkan ke dalam gelas ya air rebusan ini dapat kita konsumsi tiga kali sehari ya pagi siang dan malam hari kemudian ampas yang telah kita gunakan jangan dibuang dapat digunakan tiga kali dalam sehari insya Allah penyakit yang ada di tubuh kita dapat terobati dengan meminum air rebusan ciplukan ini semoga bermanfaat teman-teman semoga kalian dapat dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan ya jangan lupa like komen dan subscribe ya di channel ini agar channel ini selalu eksis dan ter berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax